Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa aktorisi channel Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri Nah pemirsa di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata Yang dialami seorang narasumber sebut saja namanya Ibu Titin Ibu Titin datang ke rumah kami dan menceritakan kisahnya Kisah misterinya yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu Dan kisah nyata mistisnya dialami setelah anak sematawayangnya yang bernama Mira Meninggal dunia karena kecelakaan kendaraan tragis Jadi beliau pemirsa punya anak satu-satunya yaitu Mira Berusia waktu itu sekitar 21 tahun Dan Mira tersebut bekerja sebagai penyanyi di salah satu kape terkenal di daerahnya Pemirsa mohon maaf kami tidak akan sebutkan nama kape-nya dan lokasi yang sebenarnya Jadi Ibu Titin meminta kepada kami untuk menyamarkan nama tempat dan juga namanya Dan juga nama putrinya tersebut Pemirsa sebelum keceritanya dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share Supaya channel kami bisa berkembang dan supaya kami semakin semangat untuk membuat videonya Saat itu Mira anaknya Putitin itu berstatus janda Karena memang Mira itu kawin muda Jadi kawinnya itu atau menikahnya sekitar berusia 19 tahun Namun tidak bertahan lama dan bercerai di usia 20 tahun Dan lalu beliau menjanda dan bekerja sebagai penyanyi di salah satu kape terkenal Mira sendiri berpenampilan menarik, manis, dan juga sangat disukai banyak orang Makanya Mira sangat dibutuhkan sekali di salah satu kape tersebut sebagai penghibur atau penyanyi Nah pemirsa saat itu Ibu Titin tidak tahu kalau anaknya memasang susuk atau memakai susuk dan juga memakai behel gigi atau kelat gigi Sama sekali Ibu Titin tidak mengetahui hal itu Jadi Ibu Titin tidak berusaha melarangnya karena memang saat Mira akan memakai atau memasang susuk tidak berkata atau tidak izin dulu sama ibunya tersebut Dan singkat cerita pemirsa setelah Mira menjadi penyanyi kape sekitar 2 tahun Tiba-tiba Mira mendapatkan kecelakaan di saat dibonceng oleh pacarnya sendiri Dan Mira meninggal di tempat atau di lokasi tersebut Ibu Titin sangat sok sekali karena kehilangan putri sematawayangnya dan juga sekaligus tulang punggungnya pemirsa Karena memang bapaknya Mira atau suaminya Ibu Titin sudah meninggal terlebih dahulu Makanya meninggalnya Mira Ibu Titin merasa sangat trauma, sok, dan juga sangat sedih sekali pemirsa Dan saat kecelakaan tersebut pemirsa otomatis jenazahnya Titin pun dibawa ke rumah sakit Langsung dikapani di rumah sakit dan langsung dibawa ke rumahnya Dan langsung dikebumikan atau dikuburkan pemirsa Jadi tidak dimandikan oleh keluarganya di rumah sakit dan langsung dikapani Karena memang tubuhnya sangat parah sekali Nah pemirsa setelah meninggalnya tersebut Disitulah Ibu Titin mulai mengalami atau menemukan hal kejanggalan Atau hal-hal mistis yang dialaminya Yang pertama Ibu Titin mengalami mimpi Dimana di dalam mimpinya tersebut Mira sedang duduk di luar rumah sambil menangis Dan saat Ibu Titin mendekat Mira menangis dan minta tolong kepada Ibu Titin Namun Ibu Titin hanya menganggap itu hanyalah mimpi semata Dan di malam berikutnya pemirsa Ibu Titin benar-benar melihat penampakan anaknya Mira Mungkin itu adalah jin korin atau apa Disitu Mira sedang menangis Meminta tolong namun tidak bersuara sama sekali Hanya mengekspresikan Kalau Mira itu minta tolong kepada Ibu Titin Disitu Ibu Titin sangat sakit sekali Sangat sedih sekali dan sangat menangis sekali Dan saat Ibu Titin mau mendekat Tiba-tiba si jin korinnya atau sosok Mira tersebut menghilang Disitu Ibu Titin bertanya-tanya di dalam hatinya Bahkan bercerita kepada keluarga-keluarganya Kalau Ibu Titin atau dirinya sendiri Pernah didatangi sosok Mira atau jin korinnya Mira Dan minta tolong disitu keluarganya pun heran Sangat bingung dengan apa yang dialaminya Ibu Titin Nah pemirsa singkat cerita Di sebelum tujuh hari sekitar lima hari meninggalnya Mira Ada salah satu tetangganya Yang kerasukan arwahnya atau korinnya Mira tersebut Pemirsa kisah ini hampir mirip dengan kisah Pina di Cirebo Namun kalau Pina itu dibunuh atau dilakukan hal-hal yang tragis Oleh salah satu atau satu kelompok Namun kalau Mira benar-benar kecelakaan tunggal Nah jadi Ibu Titin menceritakan ini Karena sedang ramai-ramainya kisah Pina di Cirebon itu Jadi Ibu Titin pun menceritakan kenapa kisahnya Kisah misterinya atau kedatangan arwah atau korinnya Mira itu Sama seperti kisah Pina di Cirebon tersebut Nah pemirsa setelah beberapa hari lima hari kemudian Tiba-tiba ada tetangganya Ibu Titin yang terus kerasukan arwahnya atau korinnya Mira Jadi disitu pemirsa semua orang Melihat si tetangganya yang kerasukan itu Dan si tetangganya yang kerasukan itu menceritakan Kalau memang dirinya atau arwahnya tidak masuk Tidak bisa masuk atau tidak bisa membukakan pintu Dan yang ada hanya gelap gulita Jadi Mira ini tidak bisa masuk ke ruangan yang terang Karena apa pemirsa disitu Ada salah satu ustad dan bertanya-tanya Atau berdialog dengan si Jim Korin tersebut Yang merasuki salah satu tetangganya Ibu Titin Dan ternyata pemirsa memang Mira itu memakai susuk Dan memakai behel kawat gigi Itulah pemirsa yang membuat Mira Tidak bisa masuk ke alam lain Atau ke alam barjah mungkin ke alam mana Jadi Mira tidak masuk Tidak bisa masuk karena terhalang oleh susuk di dalam tubuhnya Dan juga kawat gigi yang ada di mulutnya Disitu Ibu Titin merasa kaget Merasa heran sekali Karena tidak tahu kalau anaknya bernama Mira itu Memakai susuk atau memakai kawat gigi atau behel Nah disitu akhirnya Ibu Titin pun mencari tahu ke teman-temannya Mira Dimana Mira pasang susuk Atau memakai susuknya sama siapan di daerah mana Lalu teman-temannya memberitahukan Dan lalu akhirnya Butitin pun datang ke salah satu Dimana Mira waktu itu memasang susuk Dan yang memasang susuk itu Menganjurkan Supaya Jenasahnya Mira Dibongkar kembali Dan si pemasang susuk tersebut siap Untuk membukanya Atau melepaskan Si susuk yang masih Tertanam Di tubuh Jenasahnya Mira Lalu Butitin pun dan keluarganya Berembuk Untuk menentukan Apakah Kuburannya Mira akan dibongkar Atau bagaimana Lalu Dengan kesepakatan Para ustaz dan juga keluarganya Akhirnya Si kuburan Mira pun dibongkar kembali Dan si pemasang susuk pun datang Lalu Membuka atau melepaskan Susuk yang ada di tubuhnya Mira Serta Membuka Behal atau kawat gigi Yang masih melekat di mulutnya Dan pemirsa Saat Tubuh atau jenajah Mira Dibuka atau dibongkar kembali Butitin Semakin merasakan Kesedihan yang luar biasa Karena melihat jenajah Mira itu Terus menerus mengeluarkan air mata Pemirsa Disitulah yang membuat Butitin shock Butitin sangat sakit hatinya Sangat sedih sekali melihat Kenyataan yang dilihatnya Di depan mata Hal itu memang sangat diluar nalar Pemirsa karena jenajah yang hampir lima hari meninggal Yang hampir lima hari dikebumikan Namun dari matanya Terus mengeluarkan air mata Itulah yang membuat Semua warga yang melihat Begitu pun dengan ustadz Sangat heran sekali dengan kenyataan yang dilihatnya Bahkan banyak sekali orang-orang disitu Mengucapkan Astagfirullahaladzim Begitu pun dengan butitin yang sangat sedih sekali dengan hal yang dialami anaknya tersebut Dan yang lebih aneh lagi Pemirsa setelah si pemasang susuk Mencoba melepaskan susuknya Dan juga behal giginya Di mulut Mira pun dibukanya Tiba-tiba Air mata yang mengalir dari mata jenajah Mira itu pun berhenti Seketika dan tidak mengalir lagi Disitu butitin merasakan Senang sekali Merasakan sangat Yakin sekali Kalau Mira sudah Tenang Sudah tidak membawa beban Yaitu memakai susuk Dan juga behal di giginya Dan setelah Jenasahnya Mira dibongkar Dibuka susuknya Dan juga dibuka behalnya Lalu dikuburkan kembali Dan setelah kejadian itu Tidak ada lagi Atau tidak ada lagi Hal-hal mistik yang dialami ibunya Atau tetangganya Bahkan Ibunya Titin Ibunya Mira pun Ibu Titin Bermimpi Kedatangan Mira Sambil tersenyum Dengan wajah yang sangat cantik sekali Tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya Dimana Mira kalau datang Hanya melihat Mira menangis Merintih Bahkan meminta tolong Kepada ibunya Atau kepada Ibu Titin Nah setelah Dicopot Susuknya Dan juga behalnya Jadi Mimpi-mimpi yang dialami Ibu Titin pun Kedatangan Mira Dengan wajah yang cantik Dan tersenyum Dan mengucapkan Terima kasih Kepada ibunya Bahkan Di dalam mimpi itu Mira Sempat Sungkem Atau Mencium Kakinya Ibu Titin Disitu Ibu Titin Mulai Merasa Lega Mulai Merasa Tenang Kalau anaknya Almarhumira Memang sudah tenang Di sisi Allah Dan sudah Diterima oleh Bumi juga Jadi Pemirsa di kisah Nyata ini Semoga menjadi Pembelajaran bagi kita Kita Terlahir Tanpa Selai benang Tanpa Membawa Apa-apa Kecuali raga Dan Sukma Serta nyawa Jadi Meninggal pun Kita Harus dalam keadaan bersih Tidak membawa Apa-apa Dan Tidak Membawa Hal-hal Yang mudarat Jadi Menurut Bapak Ustadz Memang Susuk Serta Behal Dan Sain Sebagainya Itu Adalah Laknat Yang Tidak Boleh Dipakai Atau Tidak Boleh Dilakukan Apalagi Sampai Terbawa Mati Nah Pemirsa Begitulah Kisah Yang Dialami But Titin Seorang Narasumber Yang Menceritakan Kisah Pilu Atau Kisah Sedih Kisah Mistis Yang Dialaminya Setelah Anak Sematawayangnya Yang Bernama Mira Meninggal Dunia Dengan Tragis Dan Setelah Meninggal Beliau Mengalami Hal-hal Mistis Yang Sangat Memilukan Dan Sangat Menyidihkan Dari Almarhum Beliau Atau Almarhum Anaknya Yang Bernama Mira Pemirsa Di cerita Kisah Ini Semoga Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Jangan Pernah Yang Namanya Memakai Susuk Memakai Behal Apalagi Yang Lebih Patalnya Sampai Terbawa Mati Atau Lupa Dilepas Dan Lain Sebagainya Nah Pemirsa Itulah Kisah Yang Dialami Butitin Semoga Bermanfaat Bagi Kita Banyak Sedikitnya Ada Manfaatnya Juga Pemirsa Jangan Lupa Dukung Terus Channel Kami Dengan Cara Like Comment Dan Juga Subscribe Biar Channel Kami Bisa Berkembang Karena Menurut Kami Juga Menarik Itu Bukan Hanya Dari Susuk Atau Dari Apapun Namun Dengan Berwudu Dengan Berjikir Dan Selalu Berdoa Kepada Allah Pasti Kita Akan Diberikan Kelebihan Menarik Sedap Dipandang Mata Dan Juga Disayangi Serta Disukai Banyak Makhluk Yang Lain Atau Manusia Manusia Yang Lain Akan Suka Kepada Kita Jika Kita Rajin Beribadah Rajin Berwudu Berjikir Dan Lain Sebagainya Jadi Kami Berharap Jangan Pernah Memakai Yang Namanya Susuk Pemikat Atau Susuk Apapun Itu Karena Itu Sangat Tidak Disarankan Nah Pemirsa Sampai Disini Dulu Ceritanya Jangan Lupa Tunggu Lagi Kisah Kisah Nyata Berikutnya Yang Selalu Kami Ceritakan Nyata Dan Bukan Rekayasa Sampai Disini Dulu Pemirsa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan